Pemirsa untuk menjaga agar selalu mempunyai kesehatan yang prima saat menjalankan tugas pengamanan arus balik di Jalur Lintas Nasional Jambi-Palembang di Moro Jambi. Petugas kesehatan selalu memeriksa kesehatan puluhan anggota petugas di pos pantau tersebut, karena aktivitasnya yang tinggi saat melakukan pembantauan di Jalur Mudik Jambi-Palembang di kilometer 30 Kabupaten Moro Jambi. Inilah pos jaga pengamanan serta pelayanan informasi arus balik di Jalan Lintas Nasional Jambi-Palembang, kilometer 30 Kabupaten Moro Jambi. Setiap harinya, petugas kesehatan di pos penjagaan pantauan arus mudik di kawasan Jalan Lintas Timur Sumatera tersebut selalu melakukan pengecekan terhadap para petugas pengamanan, baik dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, maupun Sato PP yang ada di pos pantau operasi ketupat 2023 ini. Rata-rata petugas mengalami tensi darah yang tinggi yang terkadang menimbulkan rasa pusing di kepala serta penurunan daya tahan tubuh karena aktivitas yang tinggi selama di pos penjagaan arus mudik. Dari empat pos pengamanan arus mudik di Moro Jambi, terdapat tenaga kesehatan, satu orang dokter dan dua orang tenaga medis yang disiapkan. Kalau baik, seperti yang kita ketahui, di mana para bapak-bapak yang bertugas sampai larut malam yang menyebabkan rata-rata keluhannya seperti sakit kepala, karena mungkin kurang tidur dan kurang istirahat. Jadi, dalam keadaan itu, biasanya itu tekanan darahnya tinggi. Jadi, kalau tekanan darah tinggi, bisa sakit kepala, terus mungkin ada yang kelelahan, dan sepertinya keluhan. Untuk saat ini, setiap nasibnya itu bertugas ada dua orang, antara satu orang kawasan dan dua orang perawat.